Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Yahya Kolil Stakuf yang akrab di Sabah Gus Yahya menilai permintaan maaf Presiden Jokowi Dodo. Jokowi kepada seluruh masyarakat di akhir masa jabatannya menunjukkan sebagai pemimpin yang baik. Permintaan maaf Presiden Jokowi Dodo di menjelang akhir jabatan menurut Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Yahya Kolil Stakuf, sosok pemimpin yang baik. Menurutnya sebagai sebuah kewajaran bagi setiap orang yang mengemban sebuah jabatan sebagai amanah, termasuk dirinya jika di akhir jabatan juga akan meminta maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terkait mengenai permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia, diakui kusiah yang memang masih banyak dan akan menjadi tugas bagi mereka yang melanjutkan ke pemimpinan untuk menyelesaikan persoalan yang tersisa. Pak Jokowi diakit pemerintah menyampaikan permohonan maaf bagaimana menanggapi permintaan maaf dari Pak Jokowi. Ini pemimpin yang baik saya ingin seperti itu. Telah akhir masyarakat, mohon maaf kalau ada kesalahan dengan semua orang seperti itu. Nanti saya kalau di akhir jabatan juga akan minta maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Jangan saja kita lepas dari apapun kekurangannya, kita berterima kasih kepada Pak Jokowi karena sudah melakukan banyak hal besar yang akan bermanfaat dalam jangka panjang bagi bangsa dan negara ini. Sebelumnya, Presiden Jokowi menyampaikan permohonan maaf dalam menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia sebelum masa jabatannya berakhir. Hedi Nukroho, Semarang TV